Daripada Mugirah bin Shu, Bahera. Berkata, Rasulullah s.a.w. Bersabda, sentiasa di kalangan kamu ada golongan yang berjaya, dalam perjuangan mereka, sehingga sampailah suatu saat yang dikehendaki oleh Allah s.w.t. Mereka sentiasa berjaya. Riwayat Buhari, Keterangan, Allah s.w.t. Telah menjadikan umat Islam ini umat yang terakhir sekali. Oleh itu Allah s.w.t. Berjanji akan memelihara kitabnya, Al-Quran, dan memastikan lahirnya generasi demi generasi yang akan memikul tugas dakwah hingga tetap wujud golongan mukminin di permukaan bumi ini. Kalau kita meneliti sejarah umat Islam mulai zaman permulaan penyebarannya hingga ke hari ini, kita akan mendapati bahwa umat Islam telah teruji sepanjang sejarah dengan ujian yang berat-berat. Ujian itu bermula dari golongan musyikin di Mekah dan Munafikin, Yahudi dan Nasrani di Madinah seterusnya gerakan ridah, majusi yang berselimulkan Islam, golongan batinnya, pengaruh falsafah dan pemikiran Yunani, serangan bangsa Mughul dan bangsa Tatar yang menghancurkan Tamadun Bagdad pada pertengahan abad ke-6 hija. Begitu pula halnya dengan penyembelihan beramai-ramai terhadap kaum muslimin ketika berlakunya kejatuhan kerajaan Islam di Andalus, Sepanyol, dan seterusnya disambung dengan pengaruh-pengaruh imperialis barat terhadap dunia Islam. Gerakan sionis Yahudi dan misionari Nasrani yang mempunyai alatan dan kemudahan yang banyak dan seterusnya serangan di segi pemikiran dan kebudayaan dan sebagainya dan sebagainya. Walaupun ujian yang sangat dahsyat melanda umat Islam di sepanjang sejarah namun mereka masih wujud dan masih lagi mempunyai identiti dan peranan yang hebat di dalam peta dunia di hari ini. Walaupun di hari ini ada di kalangan umat Islam yang tidak mengambil berat tentang agama mereka tetapi masih ada golongan yang bersungguh-sungguh untuk mempelajari agama dan memperjuangkannya. Walaupun ramai di kalangan umat Islam yang telah hancur moral dan akhlaknya tetapi masih ada lagi golongan yang berahlak tinggi dan berpekerti luhur. Walaupun syiar-syiar Islam diinjak-injak di sebahagian tempat tetapi di tempat lain syiar-syiar Islam masih lagi gagah dan tegung. Walaupun aktivis-aktivis Islam ditindas dan diseksa pada suatu tempat tetapi di tempat lain mereka akan disanjung dan dihormati. Begitulah seterusnya umat Islam tidak akan lenyap dari permukaan bumi ini hinggalah sampai pada masa yang dikehendaki oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka pada masa itu Allah subhanahu wa ta'ala akan mematikan semua orang-orang Islam dengan tiupan angin yang mematikan setiap jiwa yang beriman dan yang tinggal setelah itu hanyalah orang-orang yang jahat atau orang kafir. Maka pada saat itulah akan berlaku hari kiamat.